Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan umur panjang. Pada video kali ini saya take off dari parkiran di Candi Borobudur. Saya akan mengajak teman-teman mengenal Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, berjarak 15 km dari Yogyakarta. Candi ini dikelilingi oleh gunung-gunung besar seperti Merbabu, Merapi, Sindoro dan Sumbing. Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Shailendra dari abad ke-9. Diperkirakan Candi ini dibangun pada dinasti Shailendra yaitu pada 760 Masehi hingga 830 Masehi. Pembangunan Candi Borobudur baru terselesaikan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga yaitu sekitar tahun 825 Masehi. Menurut para ahli, pada periode 950 Masehi terjadi letusan dahsyat gunung Merapi yang mengakibatkan Candi Borobudur tertimbun tanah dan selanjutnya diikuti oleh runtuhnya dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Candi Borobudur ditemukan kembali oleh Sir Thomas Tampo Drafles pada saat berada di Magelang pada tahun 1814. Ia melaporkan ke pemerintahan Inggris bahwa di wilayah Keduh tepatnya di desa Bumi Segoro. Kemudian ia mengutus seorang berkebangsaan Belanda untuk mencari tahu apa sebenarnya runtuhan tersebut. Raffles dan pasukannya membabat bukit yang merupakan Candi Borobudur serta membersihkan sisa-sisa vulkanik di bukit tersebut. Hasilnya ditemukan batu-batu pahatan yang berbentuk aneh. Karena besarnya bebatuan Candi Borobudur misi dari Raffles tidak terselesaikan sepenuhnya. Penggalian Candi Borobudur selesai pada tahun 1835. Pada tahun 1963 dilakukan pemugaran terbesar pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNESCO dengan tujuan memperbaiki seluruh area Candi Borobudur. Saya akan mengarahkan pesawat lebih dekat, sehingga teman-teman bisa melihat kemegahan Candi Borobudur dari dekat. Pemugaran dikerjakan pada area kaki Candi dengan memperkokoh area tersebut, membersihkan sebanyak 1460 panel Candi, membongkar lima teras bujur sangkar, dan memperbaiki sistem drainase Candi. UNESCO juga menetapkan Borobudur sebagai cagar budaya warisan dunia, pada 1991. Sampai saat ini Candi Borobudur menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apalagi setelah Borobudur dijadikan salah satu dari tujuh keajaiban dunia, Borobudur menjadi tempat yang tidak pernah setiakan wisatawan. Nama Borobudur sendiri berarti, Vihara Buddha-U, yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti Vihara Buddha di Bukit. Memang saat itu, Borobudur terletak di sebuah bukit. Candi Borobudur memiliki tinggi yang mencapai 42 meter, namun saat ditemukan dan hingga kini tingginya adalah 34,5 meter saja. Ada tingkatan yang memang terpubur dan dibiarkan terpubur karena alasan menguatkan fondasi Candi. Harga tiket masuk Candi Borobudur per Januari 2022 adalah 25 ribu rupiah per orang. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya